Viral di media sosial kisah pilu yang dialami Abah Edi Abah Edi adalah kakek penjual lemari keliling jalan kaki Dalam kisah yang viral, dagangannya diketahui sudah 10 hari tak laku Ia pun selalu pulang dengan tangan kosong tanpa uang sepeser pun Belakangan ini kisah pilu Abah Edi ini viral dan mengundang simpati warganet Seperti dibagikan akun Instagram at Wali Garis Bawa Umat, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024 Dalam video tersebut memperlihatkan Abah Edi beristirahat di pinggir jalan Ia membawa sebuah lemari Ternyata Abah Edi hendak menjual lemari yang kerap dibawa-bawanya tersebut Abah Edi menjual lemari tersebut dengan berkeliling memikulnya Sembari menawarkan kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan Saat bahunya sudah capek memikul beban lemari tersebut Abah Edi berhenti sejenak untuk istirahat Di usianya yang senja, Abah Edi tetap berusaha kuat demi mencari nafkah Saat dihampiri oleh perekam, Abah Edi pun menawarkan lemarinya Ia mengaku akan menjual murah lemarinya itu karena sudah kecapekan Dijual murah deh, soalnya sudah kecapekan Sudah 10 hari gak laku, ujar Abah Edi pilu, dilansir dari tribunjabar.id Ternyata Abah Edi sudah pasrah, nekat menjual murah lemarinya itu karena sudah 10 hari tak laku Sudah 10 hari Abah Edi keliling menjajakan lemarinya namun tak membawa uang sepeserpun Di sisi lain, ia pun harus menafkahi istrinya di rumah Jika tak dapat uang, Abah Edi pun terpaksa berhutang ke tetangganya Kini, video kisah pilu Abah Edi ini viral dan membuat warganet Iba Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton